Hi guys, selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi. Hai guys, masih di suasana pandemik, masih stay at home, di Singapura masih seperti biasa kita masih stay at home ya, dan biasalah kalau stay at home, pasti ada banyak maunya, pasti ada banyak ide-ide yang muncul. Nah, hari ini bos saya request, katanya pengen makan sate, saya akan bikin sate hari ini, kayaknya kalau bikin sate di musim-musim pandemik ini, kita akan kasih nama sate pandemik. Oke, so disini saya ada bahan-bahannya yang sudah saya siapkan semua, saya sudah potong-potong, saya sudah haluskan semuanya. Disini saya ada dua daging, pertama saya ada daging ayam yang sudah saya potong dadu-dadu, dan saya ada daging sapi juga sudah saya potong dadu-dadu. Dan saya ada bawang merah, bawang merah yang sudah saya haluskan, terus saya ada bawang putih juga yang sudah dihaluskan. Saya ada, ini saya ada serai, serai yang sudah saya dihaluskan juga, dan terus saya ada air kunyit, ini kunyit beneran, amin kunyit yang fresh, terus saya ulek dan diambil jusnya. Terus saya disini ada gula merah yang sudah saya haluskan juga, ada kemiri, ini sudah dihaluskan, disini ada ketumbar, ini ada ketumbar. Terus, ada minyak kelapa, dan ada, ini, chicken, ya, kayak rohiko-rohiko gitu loh. Terus, terus garam, dan, nah, ini ada kecap ABC, terus jangan lupa tusukan satenya, ini, nah, sekarang saya akan bumbuhin, nah, saya akan bumbuhin ayam dulu ya, dan ayam disini saya tidak akan menggunakan, apa namanya, saya tidak akan menggunakan bawang putih, tapi saya hanya menggunakan bawang merah saja, ini, ya. Saya tidak akan menggunakan bawang putih, saya menggunakan bawang merah, dan saya pakai ini, serai tadi yang sudah dihaluskan. Terus, saya akan pakai, tumbar, satu sendok teh. Air kunyit. Terus, saya pakai penyedap rasa. Saya pakai penyedap rasa. Terus, saya pakai penyedap rasa. Alhamdulillah, saya pakai penyedap rasa. Saya pakai penyedap rasa. Kita campur rata-rata ya Campur-campur Ingat ayam saya tidak pakai bawang Saya tidak pakai bawang merah Saya hanya pakai Lemon beras Bawang merah Oke guys Sudah Kita sisikan dulu Sorry Hampir lupa Bawa apa Minyak Kita taruh minyak Biar dia Tidak kering Biasa enak Kita sisikan Sekarang kita Bumbukin Bumbukin Ini minyaknya Sorry Ini beres Di bawang merah Kita campur dengan bawang putih Kita campur dengan ketumbang Kemiri Gula merah Dan Kecap Minyak kelapa Apanya minyak goreng Jangan lupa penyedap rasa Oke As simple as This Hey guys Okay nah oke ini dia guys so kita akan diamkan selama kurang lebih 1 jam atau kalau boleh lama kalau waktunya sudah mepet ya kita boleh 1 jam kita diamkan baru kita tusuk-tusuk ya guys dan nanti setelah ini saya akan bikin sambalnya dan bos saya request mereka tidak mau pakai sambal kacau jadi saya akan pakai kecap manis sambalnya oke oke guys ini sudah waktunya mau tusuk-tusuk ini sudah 1 jam setengah guys dan disini saya ada apa namanya fatnya minyaknya saya akan taruh di tengah-tengah oke 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 kulitnya ini biar tidak terlalu keringin oke 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 selamat menikmati 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 ok taruh sedikit garam oke selamat menikmati 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 selamat menikmati